Untuk prospeknya sangat menjanjikan, kenapa? Karena... Oh ya, ini nama saya Muhammad Hafid Jauhari, ini alapannya di Desa Margomulyo, Kecamatan Glamour. Tentunya di Dusun Kampung Bari. Ini usahanya di bidang hidroponik, ini hidroponik pertanian. Dulu saya punya hobi menanam, jadi saya lihat di channel-channel Youtube peluang usaha yang menjanjikan ternyata ada di bidang hidroponik. Nah, dari situ saya mulai merintis, awal merintis itu tahun 2018 kurang lebihnya, sampai sekarang. Jadi motivasi saya dari hobi, hobi menanam, akhirnya saya kembangkan di bidang hidroponik ini. Kurang lebihnya tiga tahunan. Untuk prospeknya sangat menjanjikan, kenapa? Karena sekarang mulai banyak anak-anak muda itu lari di bidang pertanian. Kenapa saya bilang gitu? Karena sangat banyak yang membutuhkan sayur-sayur seperti ini. Dan petaninya pun masih sedikit. Jadi ada, apa ya, istilahnya itu potensi untuk bisa mendapatkan hasil yang menjanjikan. Ya, dari teman-teman juga sebenarnya, dari motivasi dari teman-teman. Kita itu kuncinya di sini komunitas, mas. Harus ada komunikasi antar sesama petani. Jadi ada motivasi gini, jadi semakin kuat motivasinya, kita semakin berani untuk terjun lebih berkembang seperti ini. Kalau untuk komunitasnya khusus sayur-sayur ini. Khususnya di bidang hidroponik. Kalau modal awal dulu saya itu kurang lebihnya lima jutaan. Itu mendapatkan lima ratus lubang. Lubang tanam. Alhamdulillah kita berkat ilmu yang dari Youtube itu, akhirnya saya kerjakan sendiri. Tanpa mendatangkan tukang lah, katakan seperti itu. Jadi saya bisa kerjakan sendiri. Dan untuk menghemat biaya. Ini ada, yang di sini ada sekitar seribu lima ratus lubang. Terus yang di depan rumah itu sekitar enam ratus lubang. Jadi punya dua ribu lubang. Kalau panenan ini kurang lebihnya dua kental, mas. Dapatnya. Dua kental per kilonya dua puluh lima ribu. Tidak, Pak. Kalau saya ini, satu harinya panen minta dua puluh lima kilo, tiga puluh kilo, jadu-jadu. Kalau awal mula mungkin kesulitan di pemasaran ini. Karena mungkin satu, tidak ada teman. Kedua, kita tidak punya pasar memang. Tidak punya pasar khusus sayur ini. Jadi kuncinya pasar itu ada di komunitas itu. Selada ini, mas. Oh iya, ini selada. Selada. Ini susah tidak, mas? Kalau untuk perawatan, ini harus telaten. Kalau tidak telaten, tidak bisa ini, mas. Ya, tempatnya harus bersih. Airnya juga harus bersih. Intinya harus telaten lah. Pulat. Harus ngecek air nutrisinya. Kan ada standarisasi untuk sayuran selada khususnya. Di BPM-nya harus 800-900. Jadi harus memenuhi standar. Tidak, mas. Ini sekali tanam dua kali ganti airnya. Untuk merefresh sayur-sayurnya. Usianya sampai berapa? Kalau ini usianya kurang lebih 45 HSS, pak. Istilahnya hari setelah tanam itu. Kurang lebihnya 45 HSS. Kalau dihitung bulan, sekitar, ya memang 30 hari. Kurang lebihnya sebegit. Kalau ini hidroponik itu tidak pakai ini, pesticida. Kita kalau ada hama seperti ulat, terus, dan lain-lainnya itu kita pakai pesticida nabati. Itu buat sendiri. Biasanya dari air bawang itu yang direndam semalam, kasih sandik sedikit, satu sendok, kita sumperkan. Ya, enggak apa-apa, sehat ini. Daripada yang ditanam di tanah, kalau tanaman konvensional kan banyak hama-nya harus pakai pesticida gini-nya. Ini pakai plastik UV. Kalau ini sebenarnya bisa langsung kena matahari. Cuma kan kita untuk jaga-jaga hujan, ada hujan, jadi kita pakai plastik plastik. Rusak, pak, sayur biasanya. Kan air hujan ada kadar ini ya, kadar garamnya. Greenhouse, pak. Plastik ini kira-kira kuat berapa tahun ini, pak? Kalau plastik UV itu tergantung kualitas. Kalau yang bagus kuat sampai 5 tahun, itu kuat. Yang penting dibersihkan lumut-lumutnya itu. Nah, ini waktunya bersihkan sebenarnya, minggu-minggu ini. Jadi gitu, mas. Kalau itu tergantung ininya, besar usahanya, semakin besar sebenarnya membutuhkan karyawan. Kalau ini kan masih lumayan lah, jadi bisa mengatasi masih sendirian. Kalau omsetnya ini kotornya ya, mas ya. Kotornya kurang lebih ini lima jutaan. Sekali panen. Perbedaan tanaman hidroponik dengan konvensional itu. Kalau hidroponik itu kan, ini pak, nanamnya kan pakai air. Medianya air. Nah, sedangkan konvensional kan pakai tanah. Nah, di situ ada kelebihan dan kekurangan. Kalau di tanah itu kan banyak membutuhkan bahan-bahan seperti pesticida kimia. Seperti itu. Jadi, ibaratnya sayurnya ini banyak obatnya. Nah, kalau hidroponik ini kan, seperti nutrisinya sendiri pakai nutrisi ini, nabati. Dalam artian seperti pupuk kandang yang sudah diproses, melalui proses. Ya, kemudian apabila ada hama itu kan kita nggak menggunakan pesticida kimia. Nah, kita menggunakan pesticida nabati yang telah saya ceritakan sendiri. Karena untuk kesehatan pun lebih bagus ini hidroponik. Dari sisi rasa biasanya kalau ditanam di tanah itu agak pahit. Agak pahit rasanya. Kalau di sini menggunakan hidroponik itu nggak. Kalau dari sisi usia, sebenarnya lebih cepat ini hidroponik daripada di tanah. Kan setiap ini apa, setiap air nutrisinya banyak ini ya Pak. Banyak kandungan-kandungan yang membuat pertumbuhan semakin ini. Kalau di tanah kan pupuknya harus di, di apa, tidak cair, pupuknya tidak cair. Ya. Kalau untuk apa yang namanya, pompa airnya, apabila ada kerusakan atau listrik mati itu kita siasati pakai genset. Jadi kita harus siap genset. Airnya nggak mengalir? Wah, itu nggak mati, cuma layu. Iya. Layu. Dan lebih tahan lama sebenarnya sayur hidroponik ini. Apabila sudah panen ini, bertahan sampai 4 hari, 5 hari. Tetap seger. Kalau konvensional kan sekali cabut, akarnya dibuang. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang ingin belajar hidroponik. Atau ingin bertanya-tanya langsung kepada saya. Bisa hubungi kontak persen saya, 087-889-018-070. Ya, terima kasih. Motivasi untuk rekan-rekan semua, jangan pernah takut gagal untuk menjadi petani. Karena disana banyak peluang, banyak peluang yang pasti didapatkan. Not consists of an ayam. Kita harus mencari kata-kata. Butuh susah. Kata-kata-kata. Mereka harus mengunik. Kata-kata. 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 Terima kasih.